Telah kenal, mana tahu bisa disayang. Gitu ya, teman-teman. Baiklah, perkenalkan. Saya Rani Gusvira Zulfa dari Kepengurusan Divisi Humas. Alhamdulillah, diamanahkan menjadi Wakil Koordinator Humas sendiri dari Kepengurusan Gerakan Pengguda Indonesia. Dan kali ini, saya akan ditemani oleh moderator, yaitunya Kak Revan, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan round-down acara kita. Yang pertama itu adalah pembukaan oleh MC saya sendiri. Nah, selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ketua Panitia, yaitunya Fauzan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Gerakan Pengguda Indonesia. Namun, pada malam ini akan digantikan oleh Wakil karena Ketua kita dalam keadaan berhalangan hadir. Nah, selanjutnya akan ada pembacaan materi dari narasumber 1, narasumber 2, sesi tanya-jawab, dan kesimpulan oleh moderator sendiri nantinya. Nah, baiklah, sebelum memulai acara, mungkin lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, nih teman-teman. Nah, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, ya teman-teman. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya akan ada kata sambutan terlebih dahulu oleh Ketua Panitia, yaitunya Fauzan. Kepada Fauzan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Kak Rani, atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusiasu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar Humah Segerakan Pemuda Indonesia dalam lingkup materi Public Speaking and Public Relations for Self-Development. Saya, Muhammad Fauzan, selaku ketua pelaksana dari pelaksanaan webinar ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga atensi teman-teman sekalian yang sudah ikut mendaftarkan diri dan juga ikut bergabung dalam acara webinar yang kami segerakan pada malam ini. Jadi, teman-teman, webinar ini sendiri bertujuan sebagai sarana informasi tentang pentingnya public speaking dan juga public relation untuk pengembangan diri yang nantinya memiliki output bagi pemuda untuk bertindak maupun dalam berbicara. Serta membangun relasi dan kesadaran pemuda akan peran penting dalam membangun bangsa. Nantinya harapan saya semoga segala hal yang disampaikan oleh pemateri dapat diterima dan dimasukkan ke dalam mindset teman-teman semuanya. Agar nantinya setelah melaksanakan webinar ini, teman-teman punya pembekalan terkait dengan public speaking dan juga public relation. Nah, untuk sekarang, teman-teman, saya akan membacakan tata tertib nasional webinar HUMAS Gerakan Pemuda Indonesia dalam tema public speaking dan public relation for self-development. Nah, untuk pertama, tata tertibnya yaitu ketika diskusi berlangsung, teman-teman, semua menonaktifkan suara atau mute, namun video harus dihidupkan. Yang kedua, peserta dilarang memotong paparan dari pemateri sebelum tiba sesi diskusi atau ketika dipersilakan moderator atau pemateri. Yang ketiga, presensi untuk mendapatkan sertifikat akan dikirinkan di Zoom Cloud Meeting ketika diskusi berlangsung. Yang keempat, jika ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat atau langsung mengaktifkan suara ketika sesi tanya jawab berlangsung. Yang kelima, jika ada peserta yang melanggar tata tertib dan membuat kegaduhan, maka akan dikeluarkan dari forum diskusi. Yang keenam, di akhir acara akan ada dokumentasi. Jadi, dimohon untuk teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya agar pada saat dokumentasi terlihat lebih bagus apabila dipost. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Laksana Gerakan Webinar Humas kali ini. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ketua Umum Gerakan Pemuda. Namun, malam ini diwakilkan oleh wakil yaitunya Mas Zaki. Kepada Mas Zaki, waktu dan tempat diperselahkan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Syahtera, Siastu, Namun Budaya. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah berimpakan rahman dan hidayahnya. Sehingga kita bisa berkumpul dan bisa berdiskusi terkait webinar kali ini. Mohon maaf ya teman-teman di sini. Banyak gangguan. Terima kasih. Saya lanjut ya teman-teman. Mohon maaf tadi teman-teman kampusku resep banget. Makanya tidak hilangin terlebih dahulu. Saya lanjut ya. Sudah tidak dipunggiri lagi bahwa saat ini keterampilan berbicara di hidupan umum merupakan keterampilan mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap orang mengemukakan bahwa bukan tingginya nilai akademik yang menentukan suksesan seorang. Namun kemampuan komunikasi yang baik salah satunya adalah public speaking. Nah ini aku sebagai pengantar aja ya terkait public speaking untuk teman-teman semua dan akan diulas untuk narasumber-narasumber kita. Saya lanjut kembali. Salah satunya adalah public speaking. Sehingga mereka yang berani untuk berbicara bahkan menghasilkan dampak bagi audiensnya memiliki nilai tambah jauh lebih besar untuk menjadi seorang yang lebih sukses. Nah beberapa manfaat untuk public speaking sendiri ada beberapa. Yang pertama mampu memahami prinsip-prinsip utama menjadi seorang pembicara yang berdampak. Yang kedua mampu menguasai panggung berinteraksi lebih baik dengan audiens dan membangun hubungan emosional bonding langsung dalam waktu singkat. Mampu mengetahui bagaimana membuat desain materi yang menarik, menyentuh, dan sistematis. Kemampuan kaum milenial dalam hal public speaking menurun sangat draktis. Hal ini disebabkan oleh gadget atau gawai yang menyebabkan menurunnya interaksi antar manusia. Nah terima kasih juga kepada teman-teman seluruh peserta yang mengikuti webinar online yang diadakan oleh Divisi Umar sendiri. Dan sangat berterima kasih kepada seluruh elemen dari Sabang sampai Merauke yang sudah berpartisipasi juga. Semoga bermanfaat untuk para narasumber yang akan mengisinya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Zaki atas waktunya dan kesempatannya. Nah selanjutnya nih, menara sumber kita sudah hadir kedua-duanya yaitunya Kak Dian sama Kak Alvan sendiri. Nah selanjutnya nih, aku akan memanggilkan teman-teman moderator kali ini di mana akan memandu jalannya webinar kita malam ini. Dan nih ada pertanyaan dari teman-teman ketika PPT tadi ya. Ini sebenarnya belum masuk ke dalam narasumbernya. Itu akan dipandu oleh moderator sendiri nanti ya teman-teman. Baiklah kepada Kak Revan sebagai moderator pada malam ini. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke baik, terima kasih untuk Kak Rani atas kesempatannya. Baik teman-teman sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap diberi pelundungan oleh Tuhan yang mahasiswa ya teman-teman. Nah di malam minggu yang bisa dibilang cukup meriah ini ya teman-teman. Kita berkumpul bersama nih di webinar Gerakan Pemuda Indonesia dengan tema Public Speaking dan Public Relations untuk Self-Development. Nah di sini kita mempunyai dua narasumber yang hebat-hebat teman-teman, yang keren-keren. Yang pertama dari Kak Dian Utami dan yang kedua dari Adaka Alpan Hidayat. Nah tanpa tunggu lama-lama teman-teman, pasti di sini teman-teman juga sudah mulai penasaran nih. Sudah kepo nih apa nih yang mau disampaikan sama kakak-kakak pemateri. Oke langsung aja yang pertama ini saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Ada dari Kak Dian Utami. Kak Dian Utami merupakan Public Speaking dari Malang, Jawa Timur teman-teman. Beliau merupakan founder dari platform Bicara ID. Dan beliau juga merupakan magister media komunikasi, fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Air Langga Surabaya. Dan beliau merupakan communication speaker, berfokus pada public speaking, personal branding, dan service excellent. Oke langsung saja kita sapa nih kak Diannya. Selamat malam kak Dian. Selamat malam. Selamat malam. Oke kak, gimana nih kabarnya hari ini kak? Baik teman-teman apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Kak Dian, kalau udah tau sekarang lagi stay di mana nih kak? Sekarang setiap harinya di Surabaya. Cuman kalau weekend balik ke Malang nih. Gimana kak Surabaya? Sudah cukup aman atau masih lagi krisis pandemi ini? Sebenarnya sama aja sih di mana aja. Yang penting kita semua tetap menjaga diri sendiri, supaya kita juga bisa jaga orang-orang di sekitar kita. Saling jaga aja kita ya. Semoga semuanya tetap masih semangat menghadapi pandemi ini ya. Semoga teman-teman ya. Amin. Tetap semangat kak ya. Oke kak, tadi tuh ada sedikit aku notice terkait dengan platform Bicara ID. Nah sebelum masuk ke materi bisa kasih tau gak sih kak? Apa sih Bicara ID itu? Oke. Teman-teman di sini. Jadi hari ini saya berangkatnya ketemu Mas Revan itu dari sekolah non-formal. Pendidikan non-formal yang saya bangun bersama teman saya. Namanya Bicara ID. Itu adalah sebuah platform pendidikan non-formal di mana teman-teman bisa mengasah diri teman-teman. Baik personal ataupun organisasi di bidang komunikasi teman-teman. Apapun itu mulai dari public speaking, personal branding, service excellent. Dan kita setiap minggu insya Allah ya kita istikomah bikin kelas online gratis buat teman-teman semua. Apalagi buat gerakan pemuda Indonesia. Jadi boleh di follow dulu Instagramnya biar gak ketinggalan minggu ini kelasnya tentang apa ya. Karena kita beda-beda nih temanya. Gitu Mas Revan. Boleh di follow dulu deh. Biar tau ini apa sih gitu. Siap-siap tuh teman-teman. Kalau mau tau lebih lanjut boleh langsung follow social medianya. Dan banyak-banyak langsung gratis kayak gitu. Kayak kapan lagi gitu. Betul. Apalagi di masa pandemi ini kita juga dalam keadaan merdeka dalam belajar ya. Jadi saya sangat salut banget salah satunya dengan gerakan pemuda Indonesia ini. Yang membuat kita semua walaupun kita di rumah aja tetap produktif. Tetap mau bergerak dan belajar gitu. Saluh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari Gerakan Pemuda Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak juga Kak. Sudah menyempatkan bergabung bersama kami untuk berbagi di Gerakan Pemuda Indonesia. Oke Kak mungkin bisa langsung kita masuk ke materinya. Dari Kak Dien bisa langsung dikaskan ke teman-teman. Seperti itu Kak Dien. Oke. Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mas Fauzan, Mbak Rani, Mas Revan, Mas Zaki tadi. Dan yang tersayang. Waduh teman-teman semuanya ya. Ini teman-teman dari Sabang sampai Maroke tadi katanya ya. Oke. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang public speaking teman-teman. Mas Revan, ini kalau misalnya aku yang share screen boleh enggak? Biar gampang nih. Iya boleh, boleh Kak. Boleh ya. Nanti kalau ada kendala biar baru aku minta tolong sama teman-teman. Oh iya sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman. Saya enggak bisa pakai virtual background. Kalau saya pakai virtual background, muka saya jadi oranye kayak po-oranger gitu. Jadi enggak apa-apa ya. Mohon maaf banget nih ya. Oke. Kita mulai ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita menghabiskan malam minggu bersama. Oh so sweet ya. Ini juga sebagai alasan teman-teman yang enggak ada yang diapelin ya. Udah ngeapelin Mbak Dian aja di layar kaca masing-masing ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang public speaking teman-teman. Apa aja sih public speaking tuh? Nanti kita akan bahas satu-satu. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Kita akan mulai. Oke. Nah, sudah terlihat belum teman-teman? Sudah ya? Sudah? Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang public speaking teman-teman. Sebelumnya persenalkan dulu, kalau tadi katanya Mbak Rani, tak kenal sama kata sayang. Kalau sudah kenal, bisa lah disayang ya. Sama ini anak 180-an. Kalau disayang, Mbak Diannya disayang kan jadi penuh berbunga-bunga hari-hariku ya. Dulu memang saya, kelebihan saya adalah suka ngomong teman-teman ya. Makanya itu saya membangun sekolah komunikasi. Saya mengambil S1 saya di Universitas Brawijaya Malang, jurusan ilmu komunikasi. Dengan peminatan public relation dan S2 di Universitas Erlangga, Surabaya. Jurusan media komunikasi dengan peminatan corporate communication. Selama 10 tahun terakhir, saya juga sudah mencoba berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi. Mulai dari radio announcer, MC trainer, corporate communication, dan lain sebagainya ya. Kalau tadi Mas Revan tanya, Mbak bicara itu apa sih? Ini bisa di-follow dulu ya teman-teman ya. Saya jelaskan sedikit aja. Jadi bicara adalah sebuah platform pendidikan non-formal teman-teman. yang fokusnya untuk pengembangan diri melalui dunia komunikasi. Jadi untuk kecakapan berkomunikasi, critical thinking dengan komunikasi, dan mengasal soft skill yang menunjang produktivitas dan prestasi teman-teman. Baik personal ataupun organisasi. Itu sekilas tentang Mbak Dian dan bicara. Boleh panggil Mbak Dian, boleh panggil Kak Dian, boleh panggil Sis Dian ya. Tidak apa-apa lah biar kayak online shop ya. Oke. Nah, kita mulai dengan kenapa sih Mbak? Kok aku tuh harus belajar public speaking? Emang yang harus belajar public speaking itu kita semua? Bukan cuma artis-artis atau caleg-caleg itu gitu ya. Jadi, kita sudah masuk di revolusi industri 4.0. Sudah masuk ke abad 21, guys. Ini adalah 4C. 4C. Ini adalah skill yang harus kita miliki di abad ke-21 ini. Harus. Garis bawah ini yang wajib, teman-teman. Karena apa? Kalau kita tidak menguasai si 4C ini, kita akan kalah saing sama yang lain-lainnya nih. 4C apa aja Mbak? Yang pertama, communication. Yang kedua, collaboration. Critical thinking dan creativity. Kita fokusin ke communication aja ya. Gimana sih kita bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran kita? Mulai dari ide, gagasan. Kalau kita tidak tahu cara berkomunikasi dengan orang lain. Masa misalnya ya, kita nanti setelah ini bekerja, terus kita punya ide yang bagus buat perusahaan. Kalau kita tidak punya kemampuan berkomunikasi, ya masa kita diam-diaman aja. Berharap bos kita itu bisa membaca bahasa kalbu kita. Tidak mungkin kan ya. Atau bisa punya indera ke-6 yang membaca pikiran kita kan juga tidak mungkin. Itulah kenapa public speaking itu penting teman-teman untuk diajarkan. Mulai dari sekarang dan dipelajari. Nah ini tadi, kita sudah masuk industri 4.0 teman-teman. Perkembangan media komunikasi gila-gilaan. Kita sekarang sudah ada di dunia internet, dunia digital ya. Sampai ada yang namanya netizen itu ya. Nah ketika kita tidak punya keunggulan teman-teman, kita akan kalah saing sama yang lainnya. Anak Indonesia ada berapa banyak ya kan? Ketika kita tidak punya skill yang menunjang, kita akan kalah saing. Salah satunya skillnya apa mbak? Communication itu tadi. Communication banyak banget cabangnya. Salah satunya public speaking. Sekarang sudah banyak banget pekerjaan yang digantikan oleh mesin teman-teman. Taylor bank ya, kita sekarang sudah bisa nih, apa tuh, ini namanya tuh, nabung. Nabung, maaf. Nabung lewat ATM, kita bisa. Sudah tidak perlu ke Taylor lagi. Kita lewat tol, sudah tidak perlu nih bayar ke orang. Sekarang pakai e-toll itu ya. Nah tapi, kayak misalnya motivator, MC, itu kan kita tidak mungkin ya digantikan oleh mesin. Kalau misalnya MC digantikan sama mesin, bagaimana dong? Kan tidak bisa berkomunikasi. Itulah celahnya kenapa kita harus mempelajari public speaking. Supaya apa? Banyak banget nilai unggul yang bisa kita tunjukkan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menbekali diri kita menyongsong masa depan. Oke. Ini semuanya sekarang sudah beralih ke online training. Itu juga bisa menjadi salah satu jembatan kita, teman-teman. Ketika kita punya public speaking yang baik. Kalau teman-teman tanya, emang public speaker itu siapa sih yang ada di otakku itu cuma caleg, MC, artis gitu ya. Ini dia adalah semuanya itu public speaker, teman-teman. Bayangin ya, dokter, public speaker. Suatu saat dia pasti akan memposisikan diri sebagai public speaker. Ketika dia harus berbicara dengan public. Pak polisi, ada di benda kita kan pak polisi nangkepin penjahat ya. Tapi dia juga harus menguasai public speaking, teman-teman. Ini, ketika kita negosiasi dengan bos di kantor, kita mengajar di depan kelas. Bahkan ketika kita masih kuliah, kita presentasi di depan kelas, presentasi di depan bos, presentasi di depan klien. Dan bertanya dalam forum, itu juga public speaker, teman-teman. Nih ya, semua akan jadi public speaker pada saatnya. Sekarang atau enggak sama sekali, belajarnya. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar ya, dia suatu ketika presentasi, suatu ketika rapat, suatu ketika ngomong di depan wartawan. Semuanya itu pasti akan mengalami public speaking, teman-teman. Itulah kenapa hari ini kita akan belajar. Nah, checkpoint yang pertama, pernah enggak sih teman-teman disuruh presentasi depan kelas langsung deg-degan kayak mau pingsan gitu rasanya langsung adem panas, adem panas gitu ya. Atau presentasi di depan bos, ketemu klien, ketemu orang lain yang penting, yang mau diajak kerjasama, langsung deg-degan banget ya. Nah, aku mau tanya dulu nih, masalah komunikasi apa yang paling sering teman-teman hadapi? Boleh dinyalakan mic-nya untuk yang aku tunjuk ya? Silahkan dijawab. Mbak Alisa Chandra. Hai, Mbak Alisa Chandra. Selamat malam. Iya, Pak. Dari mana nih Mbak Alisa Chandra? Dari Surabaya, Kak. Wah, sama dong kita. Oke, aku mau nanya, kalau gitu masalah komunikasi apa sih yang paling sering dihadapi oleh Mbak Alisa Chandra? Ya, kalau misalnya kayak presentasi di depan kelas, kayak gitu-gitulah. Apa-apa tuh masalahnya tuh? Deg-degan kah? Gugup kah? Iya, gugup banget. Oh, gugup banget ya? Merasa semua mata tertuju padamu gitu ya? Oke, oke. Nanti akan kita bahas. Satu aja nih, Mas Revan kalau waktunya habis aku dikasih tahu ya. Nanti aku keenakan ngomong sampai subuh nih. Bisa-bisa. Ya? Iya, Pak. Kita satu aja, nanyakin satu orang aja. Biar nggak habis waktunya ya. Deg-degan banget Mbak, merasa semua orang itu ngeliatin aku gitu ya. Nanti kita akan, hari ini kita akan berfokus pada persiapannya aja dulu. Gimana caranya aku mempersiapkan diriku supaya aku siap untuk tampil ya. Oke, kita next lagi. Teman-teman yang merasa ketakutan itu wajar banget teman-teman. Ini adalah survei ketakutan dunia. 15 besar. Kira-kira yang nomor satu apa? Berbicara di depan umum guys. Bahkan dia mengalahkan, nih, nggak punya teman hidup alias jomblo ya. Jadi kita itu lebih takut ngomong di depan umum daripada kita jomblo, bayangkan. Atau problem finansial. Kita lebih takut ngomong di depan umum daripada nggak punya duit. Jadi memang ketika teman-teman merasa takut berbicara di depan umum, itu adalah hal yang sangat wajar. Semua sedunia merasakan. Yang bisa kita siasati sekarang adalah mempersiapkan diri kita. Supaya apa? Kita siap tampil. Ini adalah problem kita semua, teman-teman. The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Kadang-kadang kita keburu aja, pengen jawab ketika orang ngomong ke kita. Padahal ketika kita menjadi public speaker, kita harus menggunakan fungsi telinga kita. Kita tahu apa sih yang diinginkan sama audiens kita. Oh, kayaknya audiensku ngantuk nih. Aku ajak ice breaking dulu deh. Oh, kayaknya audiensku nih mulai capek, lesu. Aku ajak joget-joget dulu deh. Gitu misal contohnya. Jadi nggak usah keburu materi-materi-materi-materi pokoknya harus selesai. Kita harus menggunakan fungsi telinga kita untuk mendengarkan keinginan audiens kita. Jadi nggak usah, kayak kita nggak usah keburu-buru. Aku oke hari ini pokoknya aku harus ngomong ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ketika audiens kita lelah, itu malah membuat apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima dengan utuh. Nah, ini adalah dua macam komunikasi teman-teman. Kalau verbal, ini cepat aja ya. Verbal itu ucapan atau teks. Kalau non-verbal, apa yang bisa kita tangkap dengan mata kita alias visual. Mulai dari body language kita, ekspresi kita, gesture tubuh kita, total look atau penampilan diri kita. Coba nih ya. Ketika Mbak Dian di sini ngobrol sama teman-teman, saya pakai duster. Kira-kira apa yang ada di bayangin teman-teman? Mbak Dian ini udah siap tidur kayaknya ya, nggak niat mau ngomong kayaknya, ya kan? Kayak gitu pasti. Atau ketika Mbak Dian ngomong di sini tapi ekspresiku kayak gini nih. Ya, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Pasti teman-teman bilang ini Mbak Dian ini ngantuk, apa udah keburu, mau tidur gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi non-verbal teman-teman. Ketika kita menjadi public speaker, kita harus mengkombinasikan ini verbal, non-verbal. Jangan sampai verbal doang, ucapan, kita omongin semuanya secara sistematis. Tapi kita lupa ekspresi kita, kita lupa body language kita, kita lupa gesture tubuh kita dan penampilan kita. Oke, rules number one yang harus teman-teman sepakati bersama hari ini adalah berbicara di depan publik itu adalah sebuah tanggung jawab, teman-teman. Semua public speaker itu pasti pemimpin dan semua pemimpin pasti public speaker. Tadi Mbak Dian sempat lihat beberapa yang kameranya dinyalakan. Ini pasti udah banyak nih calon-calon pemimpin di sini. Kayak Mbak Rani tadi, tuh kayaknya calon menteri keuangan, ya kan? Mas Revan, calon menteri pendidikan, tuh. Kita semua itu nantinya akan menjadi pemimpin, teman-teman. Dan semua pemimpin itu pasti public speaker. Semua public speaker itu pasti pemimpin, minimal untuk diri kita sendiri. Gimana Mbak maksudnya, Mbak? Ketika kita menjadi public speaker, kita memimpin diri kita sendiri. Kita tahu kapan saya harus diam, kapan saya harus ngomong, kapan saya harus tanya, kapan saya harus mendengarkan audiens saya. Itulah yang dinamakan dengan self-control. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Nah, persiapan diri sebelum menjadi public speaker. Kalau teman-teman bilang ya, aduh Mbak, aku masih belum pede, ntar ajalah aku jadi public speakernya, ntar ajalah. Yang teman-teman punya itu hanya hari ini, saat ini aja. Jangan nunggu besok, besok, besok. Karena apa? Nanti gak akan pernah kejadian. Now or never, teman-teman. Nah, di sini kita persiapkan diri kita dulu. Yang pertama, punyalah self-esteem, teman-teman. Self-esteem itu apa, Mbak? Kita bisa melihat betapa berharganya diri kita. Jadi, teman-teman, itu model percaya diri. Teman-teman hari ini ditunjuk untuk jadi MC, misalnya ya, Mbak Rani tadi. Saya hari ini ditunjuk jadi MC. Berarti teman-teman saya percaya akan kemampuan saya. Terus apa, Mbak, fungsinya self-esteem dalam public speaker? Itu akan membuat kita tidak mudah nervous. Karena apa? Kita tidak mudah terintimidasi. Belum-belum kita merasa terintimidasi, pasti ambiar ya, sobat ambiar kita ya. Blank semuanya yang sudah kita pelajari. Waduh, ternyata pesertanya 200. Aduh, gimana dong aku dilihatin orang 200. Ketika kita tidak punya model kepercayaan diri, kita tidak punya self-esteem, kita pasti akan langsung deg-degan ambiar gitu ya, teman-teman ya. Lupa, pasti ngeblank. Makanya kita harus punya self-esteem di dalam diri kita. Hari ini saya sudah dipilih. Hari ini saya ditugaskan menjadi MC. Pasti saya bisa melakukannya. Teman-teman percaya akan kemampuan saya. Harus percaya diri. Push your limit, teman-teman. Jangan membatasi diri kalian sendiri dengan batas yang kalian buat sendiri. Aduh, aku enggak bisa mbak MC. Aduh, aku enggak bisa jadi moderator. Belum-belum bilang enggak bisa. Itu kalian membatasi diri kalian sendiri dengan batas yang kalian buat sendiri. Yang kedua, punyalah self-control, teman-teman. Teman-teman harus tahu nih posisi teman-teman. Karena apa? Karena itu menunjukkan attitude. Kalian tahu. Kapan ya saya harus diem? Kayak tadi misalnya contoh. Mas Revan. Mas Revan ngajak saya ngomong. Waktu saya ngomong, Mas Revan mute suaranya. Mas Revan mendengarkan. Itulah yang dinamakan self-control, teman-teman. Dan itu harus dimiliki oleh seorang public speaker. Yang ketiga, knowledge. Teman-teman sudah punya self-esteem, sudah punya self-control, sudah siap, pede banget mbak mau ngomong. Tapi enggak diimbangi dengan pengetahuan atau knowledge. Sama saja kayak tong kosong, nyaring bunyinya. Ketika kita menjadi public speaker, kalian harus siap menjadi learner atau siswa seumur hidup. Kalian harus terus belajar, teman-teman. Oh hari ini aku audiensnya siswa. Berarti aku harus ngomongnya kayak gimana ya? Aku besok mahasiswa. Berarti aku harus ngomong kayak gimana ya? Belajar terus menerus. Karena apa? Ketika teman-teman semakin banyak belajar, kalian semakin banyak pengetahuan, itu akan mempermudah kalian ketika ada masalah. Jadi kayak cuma kita menyimpan dalam folder-folder di dalam otak kita. Ketika kita menjadi public speaker, kadangkan ada aja ya pertanyaan yang di luar konteks ya. Kita tinggal nih buka, kayak kalau di komputer tuh buka folder A. Kita dinamakan dengan knowledge. Jadi teman-teman kalau mau ngomong, usahakan memahami apa yang teman-teman ucapkan. Rules number two. Communication is about engaged people, teman-teman. Komunikasi itu tentang mengikat orang lain. Jadi, membangun hubungan dengan audiens teman-teman itu adalah hal yang wajib. Caranya gimana, Mbak? Kalau webinar apa lagi? Kan nggak mungkin aku kenalan satu-satu. Atau aku nanti jadi wali kota, calon wali kota. Terus aku mau ngomong di depan dua ribu orang. Kan aku nggak mungkin kenalan satu-satu. Caranya adalah dengan apa? Komunikasi non-verbal kita, teman-teman. Bagi pandang. Dengan e-contact kita. Untuk semua yang ada di dalam sana. Supaya apa? Ketika kita sudah membangun hubungan dengan orang lain, kita membangun koneksi dengan orang lain, otomatis orang lain lebih mau mendengarkan kita. Contoh, ketika teman-teman diajak sahabatnya ngomong nih ya, curhat. Teman-teman kan pasti mau dengerin. Kenapa sih sahabatku ini bedakan dengan teman sekolah sebelah yang teman-teman nggak begitu dekat, cuma tahu doang. Pasti kan, ngapain ya anak ini tiba-tiba cerita ke aku. Itulah yang dinamakan dengan membangun hubungan. Yang nggak perlu tahu sampai hobinya apa, makanan favorit apa, minuman favorit apa, nggak perlu teman-teman ya. Yang penting teman-teman membangun koneksi. Dengan cara apa kalau audiensnya banyak? Contak boleh, body language boleh, greetings boleh, halo teman-teman apa kabar? Sudah membangun koneksi. Yang jelas harus ada interaksi dengan siapa kita mau ajak bicara. Itu ya, yang rules number three. Oh, banyak rulesnya ya hari ini. Before you speak, know yourself first. Teman-teman harus tahu diri-diri teman-teman dulu, sebelum teman-teman bicara. Untuk mengembangkan diri teman-teman, teman-teman harus tahu dulu dong apa yang mau dikembangkan. Aku ini orangnya seperti apa ya? Baru kita tahu apa yang mau kita kembangkan. Sekarang Mbak Dian punya tebak-tebakan. Teman-teman boleh menjawab dengan menyalakan mikrofonnya ya nanti ya, setelah Mbak Dian selesai tebak-tebakannya. Mbak Dian mau memberikan tebak-tebakan ke teman-teman. Ini adalah seorang tokoh ya. Teman-teman tebak siapa tokoh yang Mbak Dian maksud. Orang Indonesia, public speaker, pembawa acara perempuan. Jadi dia orang Indonesia, public speaker, pembawa acara perempuan. Dan biasanya ngomongin tentang politik. Siapa coba? Najwa Sihab. Najwa Sihab. Najwa Sihab. Najwa Sihab. Najwa Sihab. Just no limit, just no limit. Najwa Sihab. Tolong dong, yang jawab just no limit. Sejak kapan dia ngomongin politik guys? Dia tuh ngomonginnya game ya kan? Jawabannya yang tadi jawab Najwa Sihab. Benar. Najwa Sihab, Mbak. Betul. Luar biasa. Kenapa ya? Kok kalau ngomongin politik, kita langsung ingat Mbak Najwa Sihab? Kok nggak ingat Ayu Ting-Ting aja? Kan pembawa acara. Ya kan? Kenapa kok langsung ke Najwa Sihab? Karena Mbak Najwa Sihab ini membranding dirinya. Menstemple dirinya. Pokoknya kalau acara politik, ya Mbak Najwa Sihab. Oke, yang kedua. Orang Indonesia lagi nih. Perempuan. Public speaker juga. Dan dia lekat sekali sama kata-kata. Curhat dong. Siapa coba? Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Ini dia ya. Aku nih. Kayaknya udah aku banget nih. Ini saya nih yang curhat dong ya. Siapa lagi gitu? Siapa lagi yang ngomong curhat dong? Kalau bukan si Mama Dede ini ya teman-teman ya. Karena apa? Memang Mama Dede membranding dirinya sebagai public speaker pendakwa. Yang sukanya dengerin orang curhat lalu dikasih. Solusi gitu. Lagi. Terakhir. Orang Indonesia cowok gantian ya. Tadi udah cakep-cakep Mbak Najwa Sihab sama Mama Dede. Public speaker. Youtuber sekarang. Tuh yang jawab. Just no limit. Ada kemungkinan nih ya. Indonesia pria public speaker. Youtuber. Asyap. Kira-kira siapa tuh? Atta Halilintar. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Atta Halilintar. The one and only ya teman-teman. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Yang ngomongin asyap. Kalau bukan Atta Halilintar gitu. Kan gak mungkin Mbak Najwa Sihab ya. Nah sulah yang kita namakan tadi. Memahami diri kita sendiri teman-teman. Di sini kita lihat ya. Ada Mama Dede. Ada Mbak Najwa Sihab. Ada Syahrini ya. Semuanya punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Semuanya beda-beda nih. Segmennya beda-beda. Apa yang diucapkan beda-beda. Mama Dede pendakwa. Mbak Najwa Sihab. Ngomongin politik. Syahrini. Dengan seperti itu ya. Cetar membahana ya. Kita bisa lihat kalau semua orang itu beda-beda. Apakah salah Mbak? Ya enggak. Memang semuanya beda-beda aja caranya ya kan. Nah apakah teman-teman di sini bisa membayangkan justru. Ketika ada debat pilpres. Yang jadi pembawa acaranya kan harusnya Mbak Najwa Sihab nih. Tapi yang jadi pembawa acaranya Syahrini. Gimana? Kan silakan Bapak menjawab pertanyaannya gitu ya. Ntar calon presidennya udah jawab nih. Aduh cetar banget seperti itu ya Bapak jawabannya. Jangan dia kayak gitu nanti debat pilpresnya ya. Atau jangan-jangan kalau Mbak Najwa Sihab jadi pendakwa di acara Mama Dede. Ketika ada yang bilang Mbak Nana curhat dong gitu. Sama Mbak Najwa Sihab malah digas. Apa latar belakang ibu mau curhat ke saya? Apakah ibu sudah punya data terkait apa yang ingin dicurhatkan? Yang ada malah kayak gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kita harus tahu diri kita dulu seperti apa? Supaya kita tahu nih gaya komunikasi saya, gaya secara saya, gaya public speaking saya seperti apa ya. Apakah ada yang salah? Gak ada. Tapi tetap harus punya self-control ya teman-teman ya semuanya ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Ketika teman-teman Mbak aku itu anaknya triang. Aku gak bisa nih yang serius-serius banget. Jadi aku gak bisa jadi narasumber atau aku gak bisa jadi moderator seminar gitu. Aku bisanya jadi MC-pensi gitu misalnya. It's okay. Dari situ kita bisa lihat kecocokan kita itu ada di mana. Gitu ya teman-teman ya. Harus tahu diri teman-teman terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang ketiga maaf ya. Jadi yang tadi yang pertama, udah kedua, udah yang ketiga. Teman-teman harus memahami diri teman-teman terlebih dahulu. Saya ini orangnya kayak gimana ya. Gaya komunikasi saya itu seperti apa. Dan yang keempat. Every presentation needs preparation. Semua presentasi itu butuh persiapan. Sekecil apapun itu. Apa Mbak? Persiapannya gimana Mbak? Yang pertama. Know yourself. Yang itu tadi kita sudah bahas sebelumnya ya. Teman-teman harus tahu dulu diri saya ini seperti apa. Kalau misalnya Mbak Dian gitu ya. Saya adalah orang yang suka bercanda. Jadi ketika saya menyampaikan materi ya. Saya selingin sama bercandaan. Saya lebih banyak ketawanya ya kan. Ketika teman-teman ada yang Mbak aku tuh sebenarnya anaknya itu cool gitu loh. Aku nanya cool, lebih pendiam. Terus ya gak apa-apa, gak masalah. Yang penting teman-teman sudah mempersiapkan nih. Materiku seperti apa ya. Itu yang kita lompat kedua. Know your materials. Dan yang paling penting, persiapan, praktek itu penting. Practice makes perfect. Jangan dikira teman-teman, Mbak aku tuh presentasi kayak gini tuh udah ribuan kali. Jam terbangku tuh udah tinggi banget gitu. Aku udah biasa kok kayak gini terus aku gak latihan. Jangan dikira ketika setiap panggung, setiap kita mengisi acara, itu adalah panggung yang sama. Semua tetap butuh praktek teman-teman. Kalau teman-teman tahu Steve Jobs gak ya, yang pendirinya Apple itu ya. Dia membangun Apple sejak tahun 1989. Sampai terakhir sebelum beliau meninggal tahun 2011. Setiap tahun dia meluncurkan produk. Dan setiap tahun dia tetap pelatihan presentasi sebelum dia launching produk. Minimal 30 kali. Bayangkan guys, dia udah melakukan itu setiap tahun. Produk itu dia yang bikin, otomatis cuma dia yang paling tahu. Tapi dia tetap mau mempraktekkan sebelum dia tampil. Minimal 30 kali. Kenapa sih Mbak aku butuh praktek? Supaya ketika teman-teman ngerasa blank, teman-teman itu sudah hapal di luar kepala. Oh, kalau gitu aku habis ini kasih ice breaking dulu deh. Teman-teman bisa mudah mencari jalan tikus gitu ya. Bisa ganti plan A, plan B, plan C, plan D. Bayangkan kalau teman-teman udah gak paham materinya. Terus tiba-tiba gugup, nervous, ngeblank. Hancur sudah ya kan teman-teman ya. Yang pertama know yourself. Teman-teman harus percaya diri, punya self-esteem itu tadi. Dua, know your materials, jangan lupa latihan karena pengulangan membuat itu menjadi sempurna. Dan yang ketiga know your audience. Harus membangun relasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan lompatlah ke posisinya audiensmu. Dengarkan, audiensku itu pengen apa ya? Pengen aku malam ini itu ngajak bercanda? Atau aku ngajak serius-serius? Atau aku ajak joget-joget aja? Atau aku ajak tiktokan misalnya? Lihatlah dari kacamata audiens teman-teman. Dan dengarkan, gunakanlah fungsi telinganya teman-teman. Itu yang know your audience. Aduh aku dikasih sarangyo, aku kasih daliklah nih ya. Love sarangyo gitu ya. Dan yang keempat know your word. Teman-teman harus memahami kalau teman-teman itu word it. Teman-teman itu kredibel menjadi public speaking teman-teman. Public speaker maaf. Teman-teman bisa melakukan itu. Supaya apa? Teman-teman gak mudah terintimidasi. Karena ketika kita sudah terintimidasi, pasti kita langsung ambiar ya. Blank semuanya. Ini tadi adalah preparation semua yang harus dilakukan teman-teman ya. Ada masih ada mbak? Banyak banget. Mungkin nanti teman-teman bisa ikut kelas kita ya. Karena waktunya udah abis nih kayaknya ya. Terakhir untuk closing statement. Ada orang yang bilang, apa sih susahnya mbak jadi public speaker? Apa sih kan cuma ngomong doang. Buat saya, bicara itu penting teman-teman. Karena apa? Teman-teman itu bisa menggerakkan orang lain. Teman-teman bisa merubah hidupnya orang lain dari berbicara. Semoga sukses teman-teman. Semoga hari ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Setelah ini saya akan kembalikan ke Mas Revan selaku moderator. Jangan lupa boleh follow Instagram saya dan Instagram Bicara. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa diskusi melalui DM. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Revan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dian atas materinya. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dan benar-benar refreshing banget nih di malam minggu kita. Oke, nanti buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar atau nanti bisa menggunakan fitur Eyesign dan Open Mix seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke narasumber yang kedua ya teman-teman. Ini enggak kalah keren juga sih teman-teman. Yang tadi kita udah dari Pulau Jawa nih. Nah, kita beralih ke Pulau Sumatera. Tepatnya di Sumatera Barat. Beliau bernama Alpan Hidayat teman-teman. Beliau juga selaku founder dan CEO Komunitas Motivator Millennial Indonesia atau KMMI. Dan beliau juga membuat prestasi teman-teman untuk certified public speaking dan certified master motivator Indonesia. Nah, enggak perlu lama-lama lagi. Langsung kita sapa Kak Alpannya teman-teman. Halo Kak Alpan, selamat malam Kak. Halo Kak, selamat malam. Apakah suara saya jelas Kak? Ya, putus-putus Kak. Ya, memang begitu Kak. Paca sedang buruk Kak di sini. Oke, oke. Suara saya terdengar jelas ya Kak. Jelas, saya jelas. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, Pak Kak. Ini cuaca kurang mendukung Kak. Maaf, kalau secara kurang jelas gitu. Cuaca kurang mendukung. Oh iya, emang kendala cuaca sangat mengharusin Kak. Oke, mungkin langsung bisa saja dimulai ya Kak materinya. Bisa kita bantu. Bisa tampilkan materinya Kak. Sudah terlihat ya Kak? Ya, oke Kak sudah. Oke, selamatkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kita di sini saat ini memiliki beberapa saat akan menyampaikan materi. Yang pertama, next, Kak. Lanjut. Tidak boleh melangun apalagi lanjutkan mengarah atau tidur, ok? Apalagi kalau di tempat kakak ini kan cuciannya yang beranggung gitu. Lanjutkan? Kalau nantuk boleh, asalkan jangan tidur, ok? Lanjut, next. Dua setius, next, Kak. Ok, next. Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, apakah semuanya sudah siap? Dalam minggu lima kata akan siap. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Siap. Siap, Kak. Siap. 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 berbicara di atas umum. Kenapa harus dihadapkan umum? Ya kalau kita sendiri, kita juga tidak akan menguji nanyali, tidak akan menguji keberanian. Tetapi ketika berada di depan orang banyak, kali itu sungguh hanya sekali hamba tentang tentang yang dihadapi. Pada speaking, bisa juga perhatikan dengan segi ilmu pengetahuan tentang komunikasi yang efektif dengan peningkatan. Lanjutlah. Lanjutlah. Public speaker. Lanjutlah. Public artinya umum. Atau halayak speaker artinya berbicara. Lanjutlah. Jadi, public speaker adalah seseorang yang berbicara di jamum atau halayak. Biasanya berkonetasi komunikasi yang simpan yang berwarna. Dalam artinya, kita akan berbicara dan orang lain mendengarkan. Lanjutlah. Kemampuan public speaking adalah institusi untuk semua profesi, baik itu buru, major, penyakwah, narasumber, penyakwah, MC, kebawah acara, bahkan politikus halipun. Kita bilang bahwa impan public speaking ini sangat mendukung kepemimpinan atau diwagersif di dalam diri seseorang. Sebab melalui public speaking ini, kita bisa menyampaikan ide ataupun pikiran kepada orang banyak dengan efektif. Dan dengan menguasai public speaking ini, kita akan dikikipan luas dalam mengaktualisasi segala potensi dihadapan siapa pun yang tertinggal akan digunakan kepada kita untuk menentukan siapa kita dan apa yang kita miliki. Lanjutlah. Next. Apa istimewa yang menjadi pembicaraan itu? Lanjut. Public speaking adalah profesi dengan gaya termasuk di Indonesia dan di dunia. Contohnya saja kita lihat Anthony Robbins dibayar 1 juta USD untuk 3 jam. Coba 1 USD sekarang 15.000. Mungkin ada sekitar 15.000. Jadinya hanya untuk 3 jam. Dibayar seharga 100 juta untuk 3 jam. Dan Jamil Azraimi dibayar 75 juta per sesi. Dalam satu sesi itu ada 1,5. 1 juta. Dibayar seharga 100 juta. Programa itu di Indonesia. Anjum. Chuan dan juga su unit di Indonesia Danja. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati oke terima kasih aduh pertanyaan bagus banget tadi siapa ya yang nanya ya ajat sudahjat kak oke mas ajat sudahjat waduh oke mas ajat sudahjat oke kita bedakan ya ketika kita membatasi diri kita dengan memahami diri kita ketika mas adat sudahjat itu membatasi diri mas adat sudahjat itu artinya awal-awal nih belum mau nyoba itu udah aduh gak bisa aku belum nyoba loh ya Belum nyoba, udah bilang, aduh aku kayaknya gak cocok deh, aduh aku gak bisa jadi moderator, udahlah Mas Revan aja, itu membatasi. Tapi ketika kita memahami diri kita, artinya kita sudah mengeksplor diri kita. Udah pernah nyoba nih jadi MC-PENC, udah pernah nyoba jadi MC webinar, udah pernah nyoba jadi MC seminar, udah pernah nyoba jadi pembawa acara berita, udah pernah, pokoknya semua udah di eksplor lah. Lalu kita memahami diri kita, aku cocoknya dimana ya? Karena ketika kita enjoy melakukan sesuatu, itu juga akan lebih mudah ditangkap oleh audiens kita. Bedakan dengan kita yang salah tingkah atau kita gak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Otomatis orang juga menganggap, akan menilai kita, ini orang ngomong apa sih? Pastikan kayak gitu, tapi ketika kita enjoy dengan apa yang kita sampaikan, itu akan lebih mudah diterima. Jadi bedanya apa tuh? Kalau kita membatasi diri kita, di awal kita sudah bilang, aku gak mau, aku gak bisa. Itu kita membatasi. Tapi ketika kita memahami diri kita, kita tahu nih jalanku dimana ya? Goalsku apa nih ke depannya? Oke, kalau aku udah tahu goalsku gimana, berarti aku harus lewat jalan-jalan yang mana? Nah, contoh goalsnya Mbak Dian, aku pengen jadi pembawa narasumber atau pengajar public speaking. Ketika ada orang yang nawarin saya, ngomong tentang parenting gitu ya, tentang orang tua gitu ya, saya belum pernah nyoba, tapi saya bilang, aduh aku gak bisa. Itu saya membatasi diri saya. Tapi kalau misalnya saya udah pernah nyoba, tapi aduh aku tuh memang ekspertnya di public speaking. Jadi aku ada milestone-nya gitu ya, ada batu-batuannya gitu ya, untuk mencapai tujuan saya, berarti saya harus lewat mana gitu. Gitu ya bedanya ya Mas. Mas, ajat sudah ajat. Terima kasih. Balik ke Mas Revan ya. Thank you Mas Revan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dian dan Kak Ajat ya. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Ini ada Daika. Daika Musakir. Boleh open mic, Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Pertanyaan saya, saya tunjukkan kepada Kak Dian. Saya ini kan sebagai seorang introvert, berbicara di depan umum itu cukup sulit. Apalagi jika yang dihadapi itu adalah orang-orang yang baru, maupun orang-orang asing yang baru saya temui. Nah, hal itu cukup membuat saya takut untuk berbicara di depan umum. Kira-kira adakah tips untuk saya, Kak, untuk bisa keluar dari zona ini? Apakah saya bisa menjadi public speaker ke depan? Terima kasih. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, ya, Mas Revan, ya? Ya, boleh, Kak. Terima kasih, Mas Revan. Dan terima kasih, Mas Musakir, pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya, Kak, pertanyaannya tadi. Mbak, aku ini orangnya introvert. Terus, aku bisa nggak jadi public speaker? Bisa banget. Mau extrovert, mau introvert. Public speaking kan tentang seni berkomunikasi, ya, teman-teman, ya. Jadi, bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di benak kita, apa yang materi, apa yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Jadi, nggak ada hubungannya tuh introvert dan extrovert itu ya, dengan menjadi public speaking. Cuman, caranya seperti apa? Mbak, aku tuh soalnya pemalu. Aku tuh suka nggak pede aja ngomong di depan umum, gitu ya. Kalau misalnya, aku tuh orang yang introvert, Kak, gitu. Gimana sih caranya agar lebih pede? Mungkin itu ya pertanyaannya ya, biar bukan bisa atau nggak jadi public speaking. Bisa, semuanya bisa. Tapi, untuk lebih pede, itu tadi. Balik lagi. Nanti materinya akan diberikan oleh teman-teman dari Gerakan Pemuda Indonesia ya. Boleh dibaca lagi. Preparation. Harus, harus banget melakukan persiapan. Supaya apa sih, kalau kita melakukan persiapan, kita akan lebih pede. Kenapa? Kita paham betul dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita nggak paham dengan apa yang kita sampaikan, pasti kita bingung sendiri nih. Sama kayak kita mau ujian. Ketika kita nggak paham, kita pasti gugup kan? Kita pasti takut. Beda dengan ketika kita sudah sangat memahami materinya. Sehingga kita juga pede-pede aja nih mau ujian. Persiapan dulu. Yang kedua, kalau kita ngerasa takut, gemeter, itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Cuman, karena itu proses. Kita berproses, itu pengalaman. Nggak apa-apa gitu. Kalau tadi kata Mas Alpan, dibawa santai aja, oke gitu ya. Santai. Tarik nafas, gunakanlah smiling voice. Ketika kita tersenyum, orang juga akan lebih terbuka dengan kita open. Smiling voice kayak gimana, Mbak? Ya, ngomong sambil senyum. Contoh, Mbak Dian ngomong, selamat pagi. Dengan Mbak Dian senyum nih, selamat pagi. Kata-katanya sama, tapi Mbak Dian nggak senyum. Selamat pagi. Beda kan diterimanya. Seperti itu. Introvert bisa nggak smiling voice? Bisa. Yang ketiga, buatlah contekan kecil, buat PPT. Supaya apa, kita ngomongnya sistematis. Sehingga apa, nggak ada waktu buat ngeblank gitu. Terus yang ketiga, eh yang keempat, buka presentasi dengan menarik. Dengan apa, Mbak? Bangun interaksi dengan audiensnya. Jadi jangan, selamat pagi saya bla 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 bla. Kayak kerel kereta, nggak ada berhentinya gitu ya. Terus aja. Nah, itu bangun interaksi. Itulah beberapa tips dan trik yang mungkin bisa dilakukan di awal. Karena apa? Saya pernah jelasin mungkin di kelas public speaking saya ya. Dulu yang pernah ikut, mungkin Mas Revan ya. Ada yang namanya teori critical 11. Itu adalah waktu-waktu krusial di mana seorang public speaker dinilai. Itu adalah critical 11, 11 menit ya. Itu adalah teori penerbangan. Waktu krusial di penerbangan ya, waktu kita take off sama waktu landing. Itu diadaptasi di teori komunikasi. Itu juga waktu krusial kita sebagai public speaker. Tiga menit awal opening, itu adalah waktu yang sangat menentukan. Ketika kita sudah bisa menggigit di awal tiga menit itu, kalian mau ngomong dua jam juga pasti akan didengerin gitu ya. Dan yang terakhir adalah waktu closing. Waktu teman-teman closing, itu adalah waktu yang membuat teman-teman akan dikenal. Akan diingat. Itu tadi ya, Mas Musakir ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dian dan Kak Musakir. Wah, teman-teman, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara ya, teman-teman. Kita udah hampir dua jam nih malam mingguan bersama. Sekali lagi, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dian, selaku narasumber, dan Kak Alpan, selaku narasumber atas kesediaan waktunya bisa bergabung dan berbagi bersama kami di webinar nasional di Rakan Pemuda Indonesia. Kemudian, izinkan saya menyampaikan kesimpulan atau sepatah dua kata dari webinar kita malam hari ini. Jadi, teman-teman, komunikasi itu adalah sebuah skill yang sangat penting untuk dimiliki setiap manusia. Public speaker adalah seorang pemimpin. Yang berarti setiap orang adalah public speaker. Karena setiap orang diwajibkan untuk bisa memimpin dirinya masing-masing. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba, karena peluang pasti selalu ada. Terima kasih, saya Evan Zamaik Radana, selaku moderator hari ini, mengucapkan mohon maaf jika ada perataan dan tinggal laku yang kurang berkataan kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Acara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Revan, udah mandu acara malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang udah ngaparkan materinya sangat baik pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, setelah mendapatkan ilmu pada malam hari ini, jangan lupa ya diimplementasikan, jangan sampai ilmunya hanya sampai malam hari ini aja. Tapi kalau bisa ya diimplementasikan, sehingga teman-teman yang nanti bakal menggantikan mungkin Kak Dian atau Kak Alpan sendiri nantinya gitu. Nah, selanjutnya nih, sebelum mengakhiri, teman-teman jangan lupa ngisi itu ya, absensi, agar nanti sertifikatnya di sana gitu. dan terakhir, kita dokumentasi dulu ya, sebelum berakhir. Bikin teman-teman buka, boleh buka open kameranya nih. Boleh open cam teman-teman, biar kelihatan semuanya. nanti di-post di sosial media GPI. Iya, jangan lupa di-text ya GPI. Oke, aku bantu untuk dokumentasi ya teman-teman. Aku hitung nih. Satu, dua, tiga. Oke, lagi aku slide. Soalnya banyak banget nih pesertanya. Hebat, hebat. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi, masih banyak nih. Satu, dua, tiga. Lanjut, satu, dua, tiga. Oke, terakhir. Satu, dua, tiga. Sudah, sudah kan Rani? Oke, baik. Terima kasih, Kak Revan. Terima kasih ya kepada peserta webinar pada malam hari ini atas partisipasinya. kami dari Panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. See you ya di next webinar nanti. Terima kasih. Terima kasih teman-teman si you di acara-acara GPI dan stay tune terus di kanal sosial media GPI di Gran Muda Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. yang keren